Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hunaibad karangan Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi dan kitab Munabjihad karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, makolah kelima. Saya bacakan, Wa'an Usman radiyallahu anhu hamud dunya' dhulmatun filqolbi wa hamul akhirati' nurun filqolbi. Susah sebab memikirkan urusan dunia itu bisa menjadi kegelapan di dalam hati. Sementara susah karena memikirkan urusan akhirat itu bisa menjadi sehaya di dalam hati. Hamud dunya' dhulmatun filqolbi wa hamul akhirati' nurun filqolbi. Sekarang mari kita lihat sarahnya oleh Imam Nawawi di dalam kitab Naso'i Hunaibad. Wal makolatu' tayyumakola' al-Qamu satu kangkatung limo' iku'an Usman yang ceritakan sayang-sayang Dina Usman. Hamud dunya' dhulmatun filqolbi. Hamud dunya' utawi susah mikirakan perkara dunia iku' dhulmatun bisa jadi petang filqolbi. Dalam hati' wa hamul akhirati' lan utawi' susah kronomirkan bakor akhirat iku' nurun bisa jadi tahaya' filqolbi in dalam hati' ay al-huznu. Maksudnya, Al-huznu fi umurin filumuri al-muta'alikoti bi dunya' soro' mudlimatan filqolbi. Lata' Imam Nawawi. Al-huznu utawi susah filumuri in dalam piro-piro pekoro al-muta'alikoti kan berhubungan apa umur bi dunya' kelawan dunia iku' soro' bisa jadi apa' al-huznu. Jadi iku' mudliman kan metenakan filqolbi in dalam hati' wal-huznu utawi susah filumuri in dalam piro-piro al-muta'alikoti kan kegantungan apa piro-piro bil aislati' kelawan akhirat soro' mongkot jadi apa' al-huznu filumuri al-muta'alikoh fil' akhirat' jadiku' munawiron kan madangi lilqolbi. Maring ati' Allahumma duku soro' lata' jingal' ojo' nidati'akan sopoh soro' artinya ingin dunia' ojo' nidati'akan akuboro hamina' inglewih gede-gedeneh susah ito' walamubaliko ilmina' lan' ojo' nidati'akan tujuan ilmu' kita. Jadi singkatnya begini, ada dua kesusahan. Yang satu susah karena urusan dunia'wi, yang kedua susah karena urusan uhrawi. Nah, kalau susah karena urusan dunia'wi itu bisa membuat hati kita gelap, tetapi susah karena urusan uhrawi bisa membuat hati kita serang. Maksudnya gimana? Begini, dunia dan akhirat, dunia'wi dan uhrawi itu sebetulnya sesuatu yang boleh dipisahkan, tetapi juga bisa dikumpulkan. Apa maksudnya? Karena apa? Uhrawi dan dunia'wi seringkali berkumpul di dalam satu hal. Jalilnya mana? Banyak. Misalnya, Kam min amalin ya tasawwaru bisurati amalin dunia, yasiru amal al-ahhiroti bihusnin niya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan duniawi, tetapi menjadi perbuatan uhrawi. Kenapa? Karena statusnya niya'wi seringkali berkumpul di dalam satu hal yang berkumpul di dalam satu hal yang berkumpul di dalam satu hal. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan akhirat, tetapi kemudian menjadi perbuatan duniawi. Kenapa? Karena niatnya buruk-buruk. Nah, yang kayak ini. Yang susah. Nah, kalau kita berpikir misalnya, wah, saya kepengen minum-minuman keras, tapi belum peraksanaan. Ini kan jelas. Susah karena hal terseperti itu membuat hati gelap. Kenapa? Susahnya karena hal yang duniawi, minuman keras, tujuannya juga hanya kepuasan. Dan duniawi itu jelas. Membuat hati, jelas. Tetapi kalau susahnya karena hal yang sama misalnya, Aduh, kusti saya kepengen punya mobil. Biar bisa untuk berangkat ke penghasilan. Kusti saya kepengen uang yang banyak supaya bisa naik hati. Nah, ini kan hal yang iltibat. Bisa jadi apa yang kita pikirkan itu bernilai ukhrawi. Karena walau bagaimanapun naik hati adara syariat islam. Walau bagaimanapun kendaraan menuju ke tempat ngaji juga merupakan bagian dari siar islam. Ya kan? Nah, kalau kita keinginan kita, hati kita, niat kita benar-benar karena Allah, insya Allah itu merupakan pikiran-pikiran ukhrawi yang membuat hati kita serang. Tetapi kalau pikiran tersebut hanya timbul dari keinginan hal du nakti kita saja, maka itu kemudian bisa menjadi pikiran-pikiran duniawi yang membuat hati kita gelap. Oleh karena itu, mari kita berpikir sendiri-sendiri, introspek di diri kita. Apa yang kita lakukan ini karena orientasinya akhirat atau hanya orientasinya duniawi. Nah, pada hal-hal seperti itu, kemudian kita enggak bisa membedakan apakah ini ukhrawi, apakah ini duniawi. Maka kita pulangkan kepada syariat saja. Contohnya, kalau kita mencari uang untuk ibadah haji, ya sudah itu perbuatan yang baik, perbuatan ukhrawi. Jadi, hakikatnya wala-wala. Nah, kalau kita susah kepingin punya mobil untuk bisa ke pengajian, ya sudah itu faktanya kita nyari uang untuk beli mobil ke pengajian, hakikatnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa? Iya, karena kan kita tadi, katanya kita enggak bisa membedakan apakah ini urusan ukhrawi atau ini urusan duniawi. Beda cerita seperti fakta tadi kita kepingin maksiat mabuk-mabukan, susah enggak punya apaan itu, faktanya jelas duniawi tinggalkan. Nah, lalu yang ketiga, ini ada perkara yang jelas-jelas akhirat kita. Kita susah kepingin bisa membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran tujuannya kita supaya bisa mengenal Al-Quran, bisa paham apaan itu tujuannya akhirat jelas. Tetapi nanti lagi-lagi kalau niat kita pekuk, ah kita kepingin baca Al-Quran supaya bisa sholat, supaya jadi imam, nah itu sudah hal-hal nafsu lagi. Yang jelas patokannya, pada hikmah apa? Pada makolah yang kelima bab kedua ini, memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi bisa membuat hati gelap, dan memikirkan sesuatu yang berkaitannya dengan urusan duniawi bisa membuat hati gelap. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqubbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.